Pemirsa sortir dan lipat surat suara bulai dilakukan oleh KPU Tanja Barat sejak kemarin hingga saat ini. Dari sortir dan lipat surat suara yang masih berlangsung, ditemukan puluhan surat suara Pilgub rusak, salah satunya seperti warna budar dan sobek. Sejak Senin kemarin, KPU Tanja Barat telah menyortir dan lipat surat suara Pilgub, yang mana saat ini masih berlangsung sortir dan lipat surat suara Pilgub. Sortir dan lipat surat suara ini juga melipatkan warga sekitar kudang logistik. PLH Ketua KPU Tanja Barat Padlan Habimi mengatakan, sortir dan lipat surat suara Pilgub ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, hingga selesai. Di hari kedua ini, sortir dan lipat surat suara masih difokuskan pada surat suara Pilgub. Para pekerja sortir dan lipat surat suara ini diberi upah Rp200 per lembar surat suara. Dengan jumlah pekerja lebih kurang sekitar 60 orang. Meski demikian, juga terdapat surat suara yang rusak dari hasil sortir, yakni supanyak 20 lembar surat suara. Dan rata-rata surat suara yang rusak bervariasi jenis kerusakan, salah satunya pudar dan sobek. Lebih lanjut, Padlan menambahkan, nantinya surat suara yang rusak, baik Pilgub dan Pilgub, Tentu akan dikembalikan lagi kepada tempat percetekan surat suara tersebut, dan dipastikan akan segera diganti. Hari ini adalah hari kedua, kita berpisah mahal, jadikan sortir dan lipatan surat suara, dan dikatakan pembinaan, dan dikatakan pembinaan, dan dikatakan pembinaan untuk pembinaan sementara di tahun 2020. Kita januarkan dari tanggal 21 kemarin sampai dengan tanggal 24 kemarin. Mungkin ini untuk upah sendiri, yang kerjaannya tidak, Bang? Yang pelipatnya? Pekerjaan ini adalah penyokiran dan pelipatan. Jadi, Bapak-Ibu semua ini mengecek apabila ada surat suara yang cacat, atau yang sudah mencobos, itu kita sortir. Lalu, memaksanakan pembinaan sesuai dengan regulasi yang ada di kemarin. Kalau untuk upah sendiri, Bang, 200 per lembar atau sebuah, Bang? Ini estimasinya 200 rupiah per lembar, untuk satu boknya 2.000. Jadi, sebanyak 122 bok. Itu untuk surat suara kebernur. Kalau surat suara kebernur, pembinaan sama jumlahnya, 122 bok. Kalau itu Bupati dan Bupati, 250 rupiah per lembar. Atau mungkin ada modal, kita pilih-pilih, apakah kita nanti kelihatan ke pihak percetan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.